Intro Nah, mesti pada penasaran tuh Gasir itu hewan apa? Nih, aku sama Mastri mau cari gasirnya dulu Pas banget Di sawah Mastri, katanya lagi banyak gasirnya Nah, jadi hari ini kita lagi mau nyari gasir Gasir itu adalah sejenis serangga Yang biasanya hidup dan sembunyi di bawah tanah Makanya harus kita canggul dulu Monggo pak, canggulin pak Gasir adalah sejenis jangkrik yang memiliki ukuran cukup besar Biasanya hidup dengan menggali lubang di tanah Nah, ciri-ciri tanah yang ada gasirnya Biasanya di bagian tanahnya Ada tanahnya lebih halus yuk Itu adalah sisa galiannya Tinggal dicangkul Terus cari lubang kecil Biasanya disitu ada gasirnya Nah, jadi gasir ini biasa hidup di bawah tanah Makanya sering rusak akar tanaman Dan dianggap hama oleh warga sekitar sini Tapi bisa dimasak pak ya Bisa Bisa, wah Bisa dimasak Sebenernya memakan tanaman pertanian secara langsung sih enggak yuk Tapi karena cara hidupnya yang suka menggali tanah Sering membuat akar tanaman pada rusak Jadi pada mati Ada sedikit perbedaan antara gasir dan jangkrik pada umumnya Selain ukuran badannya yang lebih besar Bentuk sayapnya juga biasanya lebih kecil Wah, lumayan yuk Untuk akeh ini Gasir biasanya banyak ditemukan saat peralihan musim Terutama dari musim kemarau ke musim penghujan Walaupun sering dianggap merugikan pertanian Kalau banyak gini yuk enak untuk dimasak Hehehe